Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kisah Maria Al-Kibthiyah, wanita yang melahirkan putra Rasulullah Selain dari Bunda Khadijah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki putra dari rahim wanita lain. Seorang bayi laki-laki yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Wanita itu bernama Maria Al-Kibthiyah, hamba sahaya terpilih hadiah dari Raja Mukaukis. Namun tidak genap dua tahun, Allah SWT mengambil Ibrahim dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Maria Al-Kibthiyah meninggal dunia lima tahun setelah kepergian putranya. Pada akhir tahun ke-6 Hijriah, setelah kepulangan Rasulullah dari Hudaibiyah, beliau mengirimkan para utusannya kepada para penguasa negeri, salah satunya ajakan masuk Islam yang ditujukan kepada penguasa Mesir atau dikenal dengan Raja Mukaukis. Hatib bin Abi Balta'ah adalah sahabat nabi yang bertugas melaksanakan perintah tersebut. Berangkatlah Hatib menuju istana Raja Mukaukis di Mesir, membawa surah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di tempat tujuan, Raja Mukaukis menyambut Hatib dengan sopan dan ramah. Wahai Raja Mukaukis, perkenalkan saya adalah Hatib utusan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya datang jauh dari Madinah membawa pesan dakwah dari beliau. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT kepada penduduk bumi untuk menyebarkan agama Islam. Berikan suratnya kepadaku, wahai utusan Nabi. Ini suratnya, wahai Raja. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya, kepada Al-Muqaukis, pembesar bangsa Hiti. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu untuk memeluk Islam. Masuk Islamlah engkau. Nisjaya engkau selamat. Masuk Islamlah. Allah akan memberimu pahala dua kali lipat. Namun bila engkau berpaling, misjaya engkau akan menanggung dosa bangsa Kipti. Dilanjutkan dengan ayat Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 64. Katakanlah, Hai ahli kita, marilah kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan, selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Hatip tidak dapat menebak pikiran Raja Mukaukis, hanya dari melihat ekspresi wajahnya. Terlebih lagi, Raja tidak mengatakan apa-apa. Jika saya boleh mengingatkan Anda tentang kisah masa lalu, ada seorang penguasa Mesir yang terkenal akan kekejamannya. Saya rasa semua orang pasti mengenalnya. Di akhir kematiannya, Allah menipakan azab yang pedih, karena ia terlambat menyatakan keimanannya. Maka sebaiknya Anda dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. Tidak puas mendengar jawaban dari Raja Mukaukis, Hatip menambahkan penjelasannya. Nabi Muhammad telah mengajak kalian untuk mengenal Islam dengan penuh belas kasih. Namun kenyataannya, kaum Quraislah yang paling menentang dakwah beliau, kaum Yahudi yang paling memusuhi beliau, dan kaum Nasrani yang paling dekat dengan beliau. Raja Mukaukis tampak antusias mendengar penjelasan dari Hatip. Namun beliau hanya diam. Kesempatan tersebut tidak disiasiakan oleh Hatip. Ia pun melanjutkan penjelasannya. Sesungguhnya, kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Musa tentang Nabi Isa sama halnya seperti kabar Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka ajakan kami kepada Al-Quran, Kitab Suci Umat Islam, layaknya ajakan kalian kepada Kitab Injil. Di akhir penjelasannya, Hatip menegaskan bahwa Raja Mukaukis dan rakyatnya sebaiknya masuk Islam. Sungguhnya, setiap Nabi ditugaskan kepada suatu kaum yang mereka adalah umatnya. Jika Anda berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi ini, maka wajib bagi Anda untuk mematuhi perintahnya. Setelah mendengar penjelasan dari Hatip sampai selesai, barulah Raja menyampaikan tanggapannya. Aku telah mendengar kabar tentang Nabi ini dan memperhatikannya. Kelihatannya beliau memang orang baik, bukan pemohong ataupun tukang zihir. Namun aku belum bisa memutuskan sekarang. Aku perlu mempertimbangkan lebih lama. Setidaknya, aku tidak diusir setelah mengatakan penjelasan yang panjang lebar. Tapi aku akan terus berdoa semoga Allah SWT segera memberikan Raja Mukaukis hidayah untuk masuk Islam. Kemudian, Raja Mukaukis menyerahkan surat dari Rasulullah SAW kepada pelayannya. Panggil juru tulis kehadapanku. Baik, yang mulia. Setelah juru tulis datang, Raja memerintahkannya untuk menulis surat balasan. Surat ini balasan dariku. Berikan kepada Nabi Muhammad. Baik, akan saya serahkan suratnya kepada Nabi sesampainya di Madinah. Hatip meninggalkan istana Raja Mukaukis dengan beberapa hadiah. Kuda lengkap dengan pelananya, seorang pelayan laki-laki dan dua orang hamba sahaya pilihan Raja. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Maria binti Syamun atau lebih dikenal dengan Maria Al-Giptia dan Sirin binti Syamun. Awalnya tidak mudah bagi Maria dan Sirin tentunya untuk meninggalkan kampung halaman tercinta. Sejak kecil, kakak beradik itu hidup di sebuah desa bernama Hafna. Letaknya di pinggir sebelah timur Sungai Nil. Ketika beranjak remaja, Raja Mukaukis memilih mereka menjadi budak sekaligus pelayan di istana. Jadi telah menjadi tugas mereka untuk menuruti perintah tuanya. Sepanjang perjalanan, Hatip mengajak teman seperjalanannya untuk berdiskusi tentang Islam. Hatip memperkenalkan agama Islam dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Latar belakang Maria adalah penganut agama Kristen Kopti. Sebelum bertemu Hatip, Maria telah mendengar tentang kedatangan Nabi terakhir yang membawa agama baru dari langit. Berdasarkan cerita Maria, Hatip dapat mengetahui bahwa Maria adalah wanita yang cerdas dan gemar membaca. Jadi tidak sulit bagi mereka untuk berkomunikasi. Apalagi ketika Hatip menceritakan tentang Nabi Muhammad, Maria terlihat sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Aku tidak menyangka bahwa utusan Nabi ini benar-benar cerdas. Dengan semua penjelasannya, ia dapat membuka pikiranku tentang agama yang baru. Padahal ini baru penjelasan dari utusannya. Bagaimana jika aku dapat belajar langsung dari Nabi Rasulullah ya? Nabi Muhammad adalah manusia yang membawa syariat. Maka setiap tindakan beliau adalah pelajaran bagi umatnya. Sungguh merupakan sebuah kehormatan jika kita dapat bertatap muka langsung dengan beliau di kehidupan yang sama. Wahai utusan Rasulullah, aku Maria binti Syampun dan adikku Syirin binti Syampun bersungguh-sungguh ingin masuk Islam. Mendengar semua penjelasan tentang Islam darimu, sungguh membuka pikiranku lebar-lebar. Allahu Akbar, Islam adalah rahmatan lil'alamin. Sekarang aku akan menuntun kalian membaca kalimat syahadat. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Aku bersaksi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menempuh perjalanan yang panjang untuk dapat sampai ke Madinah. Meskipun udara panas menyengat tidak melemahkan keimanan mereka. Karena hanya perkataan yang baik yang pantas terucap dari umat Islam terbaik. Akhirnya rombongan sampai di tujuan. Umat Islam di Madinah menyambut kedatangan Hatib, Maria dan Syirin dengan penuh sukacita. Hatib langsung menemui Rasulullah, menceritakan semua yang terjadi di Mesir, dan tak lupa memberikan surat balasan dari Raja Mukaukis. Dengan nama Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kepada Muhammad bin Abdillah dari Mukaukis, pembesar bangsa Kipti, Mesir. Keselamatan atasmu. Suratmu telah kubaca dan aku memahami apa yang engkau sebutkan di dalamnya. Dan apa yang engkau suruhkan. Aku tahu bahwa seorang Nabi masih ada. Dan tadinya aku mengira ia akan muncul dari negeri Syam. Putusamu telah aku muliakan dan aku kirim untukmu dua orang perempuan yang keduanya mempunyai kedudukan yang tinggi di Mesir. Juga aku hadiahkan untukmu sehala kain dan seekor kuda untuk tungganganmu. Semoga keselamatan selalu atasmu. Wahai hatib sahabatku, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Aku mengucapkan terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggandakan pahla atas usamu. Rasulullah mulai berpikir tentang kedua hamba sahaya pemberian dari Raja Mukaukis. Beliau tertarik dengan Maria. Sedangkan Sirin, adik Maria diberikan kepada Hasan bin Sabit, seorang penyair. Pada zaman ini, pemilik budak berhak menggauli budaknya dan apabila lahir anak dari mereka, maka budak itu menjadi ibu dari anak yang dilahirkannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'arij ayat 29 hingga 30. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terjelah. Setelah sekian lama, Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang oleh Rasulullah diberi nama Ibrahim. Kelahiran Ibrahim sangat dinantikan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Pada saatnya tiba, lahirlah bayi laki-laki tampan pada tahun 8 Hijriah. Wajah Ibrahim sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi nama bayi laki-lakinya dengan nama Ibrahim agar kelak dapat meneladani sifat Nabi Ibrahim, bapak para Nabi. Kemudian Nabi memerdekakan Maria sepenuhnya. Memasuki usia ke-19 bulan, Ibrahim tiba-tiba jatuh sakit. Di tengah malam ketika sakitnya bertambah parah, datanglah Rasulullah bersama Abdul Rahman bin Auf ke rumah Maria. Beliau lalu menggendong putranya dan berkata, Wahai anakku tersayang, kami tidak dapat menolongmu dari gendak Allah. Tanpa disadari, air mata menetes dari wajah Rasulullah. Beliau tidak menyangka akan kehilangan anak laki-lakinya lagi. Ibrahim meninggal pada tahun 10 Hijriah. Pada hari meninggalnya Ibrahim bertepatan dengan peristiwa gerhana matahari. Wahai Ibrahim, mataku menangis, hatiku sedih. Namun aku tidak akan mengucapkan sesuatu yang akan menyebabkan Allah murka. Lima tahun kemudian, ibundanya menyusul. Maria Al-Kiptia meninggal dunia pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khotob. Demikianlah akhir kisah Maria Al-Kiptia, wanita yang melahirkan putra Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, putra-putri Rasulullah semuanya berjumlah 7 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Dan kedua, sebaiknya kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah SWT atas takdir yang diberikan. Seperti diambilnya keturunan. Hikmah diambilnya putra-putra Rasulullah, yakni Allah menyelamatkan mereka dari perselisihan kaumnya atas Nabi pengganti ketika wafatnya beliau kelat. Padahal jelas sekali disebutkan dalam Al-Quran bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir, penutup para Nabi. Wallahualam, Peace out.